ke usaha digital atau online, ya tanpa ada foto tentu kita semua akan sulit untuk mempromosikan usaha kita. Nah, dari ketiga pelatihan itu kami tentu dari InnoTech dan Sampurna untuk Indonesia sangat mengapresiasi bagi Bapak dan Ibu yang sudah mencoba atau berani mencoba nih untuk mempraktekkan dan menerapkan materi-materi yang sudah pernah kita pelajari bersama-sama. Harapannya mudah-mudahan apa yang sudah pernah kita share, kita bagi, kita pelajari sama-sama nih mudah-mudahan bisa turut serta membantu meningkatkan usaha Bapak dan Ibu sekalian. Seperti hari ini kita masuk ke pelatihan berikutnya yaitu mengenai pelatihan online atau digital marketing. Ini adalah merupakan pelatihan dasar buat atau pengenalan dasar kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin berusaha berdagang atau berjualan di dunia online. Buat Bapak Ibu yang sebelumnya yang selama ini sudah pernah berjualan secara online lewat Instagram kah, lewat Facebook atau bahkan sudah masuk ke marketplace nih, nah ini tentu sudah menjadi modal yang sangat baik, dasar yang sangat baik untuk terus kita bisa berdagang atau mempromosikan produk kita. Nah mudah-mudahan materi yang akan kita sampaikan saat ini, hari ini akan membantu menambah wawasan dari Bapak Ibu sekalian. Tapi untuk Bapak dan Ibu yang belum pernah nih ya, belum pernah berpromosi secara online, jangan khawatir, jangan takut, jangan berpersangka aduh saya gapek nih, saya sudah berumur nih, kayaknya gadget dan dunia digital kayaknya itu udah urusan anak saya nih, anak-anak seumuran anak saya, bukan lagi urusan saya. Jangan kita kosongkan dulu gelas pemikiran kita, jangan diisi dulu dengan pemikiran macam-macam, kita kosongkan dulu supaya hari ini kita bisa sama-sama mendapatkan ilmu mengenai digital marketing ini seperti apa. Nah, pada siang hari ini kami ingin mengundang, membuka terlebih dahulu perwakilan dari, oke baiklah, mungkin kita switch dulu ya Bapak Ibu karena kebetulan Ibu Ana perwakilan dari UPRS Cibesel pada hari ini sedang, masih beribadah ya, masih sedang sholat, baik. Gak apa-apa, kita skip dulu nanti kita bisa sama-sama kembali bertemu dengan Ibu Ana. Nah, kalau begitu barangkali bisa kita lanjutkan ke materi, materi dasar kita pada hari ini mengenai go online atau digital. Ya, yang narasumber kita kebetulan hari ini kita sudah kedatangan, beliau adalah Mbak Michelle Azista, beliau merupakan CEO dari Amorina Farm Indonesia yang telah berdiri sejak tahun 2017. Nah, pengalaman beliau ini di dunia digital dalam arti kata promosi-promosi apa saja sih yang sudah beliau lakukan untuk memperkenalkan produknya, ini ternyata lucu dan unik-unik. Nah, dari sini kita juga bisa mempelajari nih, kita bisa membuat konten-konten yang sama atau kita bisa ATM nih, amati, tiru dan modifikasi apa yang sudah dilakukan oleh orang lain. Beliau adalah salah satu binaan Inotek juga dari program Women Technopreneur Indonesia. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja untuk menyapa Mbak Michelle, silakan Mbak Michelle boleh hadir di sini bersama Bapak Ibu para UMKM yang sudah hadir. Apa kabar Mbak? Baik. Alhamdulillah. Terima kasih. Ya, hari ini akan membawakan materi mengenai, gak online ya tentunya, nanti mungkin bisa berbagi dengan Bapak Ibu sekalian di sini tentang kenapa sih, kenapa sih harus berusaha secara atau berpromosi secara online. Saya offline aja juga jalan kok selama ini gitu kan, terus kenapa harus capek-capek online gitu kan. Nah mungkin materi-materi atau pengertian-pengertian itu bisa disampaikan kepada Bapak Ibu sekalian di sini. Dan mengenai copywriting, kayaknya Mbak Michelle ini kalau Bapak Ibu sekalian bisa follow up, apa nih Mbak? Ini Instagramnya apa Mbak? Instagramnya Amorina Farm, Amorina F-A-R-M. Boleh di follow aja. Oke, boleh di follow. Itu lucu-lucu konten-kontennya itu lucu-lucu menarik. Nah bisa kita amati, kita tiru, kita modifikasi ini ya buat Bapak Ibu yang pengen membuat konten-konten yang menarik. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja memberikan kesempatan, waktu dan kesempatan ini kepada Mbak Michelle Azista. Pada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mbak Dewi. Oke, halo selamat siang Ibu-ibu semua. Iya, perkenalkan nama saya Michelle. Ini saya, kalau saya sih dari Bandung. Jadi tadi pagi dari Bandung ke sini, diminta tolong sama Inotech nih buat ngajarin, kasih tahu, sharing gimana sih caranya nih supaya bisa punya toko online. Karena terlebih selama pandemi ini kan, kalau dulu biasanya umumnya orang itu punya toko, terus berdagang itu bisa mudah gitu ya, tapi kalau sekarang kan terbatas semua harus dari rumah gitu. Nah jadi online ini bisa jadi salah satu cara kita supaya bisa menjangkau masyarakat yang lebih luas. Jadi usaha kita akan bisa tetap tumbuh meski dalam keadaan pandemi yang lagi susah kayak sekarang gitu. Mungkin slide-nya bisa, Mas Sri. Kalau boleh tahu Ibu-ibu kebanyakan produknya apa nih? Udah punya produk belum atau belum pernah jualan baru kepengen aja gitu? Udah, udah jualan. Apa Bu produknya Bu? Mie ayam. Mie ayam, wah berarti kalau mie ayam itu nanti harus ikut go food atau grape food ya? Udah pernah daftar? Belum? Ya udah nanti kita ngobrol-ngobrol ya Bu ya, gimana caranya biar bisa jualan online. Nah kalau mie ayam kan soalnya itu produknya kan harus langsung dimakan. Nah jadi biasanya jualan online-nya nggak mungkin lihat lewat Tokopedia ya nanti. Masa mie ayamnya dipaketin kan nggak bisa ya? Jadi jualannya harus lewat grape food atau go food gitu ya. Nah itu bisa. Terus yang Ibu-ibu yang lain? Apa lagi produknya? Fashion. Fashion apa hijab? Oh campur. Nah kalau fashion bisa tuh lewat branding-nya atau promosinya di Instagram. Nah nanti untuk pembeliannya bisa lewat Shopee atau Tokopedia. Mbaknya udah coba online jualannya. Di Shopee. Oh baru. Oh daftar nggak masuk-masuk. Kenapa ya? Nanti kita cobain lah ya diulik lagi kenapa belum bisa. Nah jadi selama ini banyaknya yang beli dari mana? OWA. Group sama apa? Facebook. Oh iya bagus-bagus berarti tinggal gimana caranya kita bisa aktifin di marketplace-nya. Jadi nanti pembelinya lebih banyak ya. Karena biasanya kalau fashion itu memang lebih asiknya itu di marketplace. Di Tokopedia sama Shopee. Kenapa lebih seru di marketplace? Karena biasanya kalau marketplace mereka punya promosi-promosi juga. Kayak misalnya hari belanja online nasional kayak tanggal-tanggal kembar 66, 77, 88. Nah itu pada saat mereka promosi gencar-gencaran biasanya transaksi ke kitanya juga nanti jadi banyak juga. Jadi serunya kita bisa jualan di marketplace juga kayak gitu. Terus ada lagi yang lain? Apa lagi produknya? Apa Bu? Kacamata? Kacamata? Oh bentar Ibu. Yang kacamatanya mana? Oh yang belakang. Kok keren sih kacamata? Itu gimana kacamatanya? Bikin sendiri? Atau gimana? Oh gitu jadi sebenarnya reseller, reseller kacamata gitu. Oh ya mantep, 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 bagus, bagus. Oh udah beli juga? Oh berarti sesama warga di sini ya yang beli juga? Oh ya bagus, bagus. Soalnya jualan di sini aja kayaknya marketnya udah gede juga ya. Orang-orangnya udah banyak gitu ya. Iya bagus, bagus, bagus. Kalau Ibu tadi yang di depan apa? Apa? Oh snack box. Jadi makanan basah. Nah kalau makanan basah juga berarti? Oh keripik. Kalau keripik masih bisa di marketplace ya. Tapi kalau misalnya yang kue basahnya itu di grape food sama di go food nanti ya. Oke. Udah oke ini jadi setelahnya gitu ya hari ini kita akan belajar tentang gimana caranya kita bisa go online. Oke next. Nah jadi saat ini pengguna internet di Indonesia itu kan semakin bertambah ya di seluruh dunia. Karena sepertinya internet itu udah jadi kebutuhan primer kita sehari-hari. Udah gak bisa deh kita hidup tanpa ada jaringan internet gitu ya. Ibaratnya kalau makan ke restoran aja yang kita cari pasti ada wifi-nya enggak gitu ya. Jadi kayak bener-bener semuanya harus online. Nah jadi sekarang ini pengguna internet di Indonesia itu sudah sampai 202 juta jiwa. Nah padahal sekarang warga negara Indonesia aja udah berapa? 270 atau 300 sekarang. Jadi hampir semua warga di Indonesia itu pasti membutuhkan internet kayak gitu. Nah dari total pengguna internet ini ternyata 96% itu menggunakan handphone. Jadi mengakses internet itu dari HP. Kalau mungkin 5 tahun atau 10 tahun yang lalu internet itu kita gunakan dengan laptop. Jadi aksesnya dari HP. Mesti buka komputer dulu, mesti buka laptop dulu gitu ya. Tapi kalau sekarang semua-semuanya itu udah serba di HP. Nah jadi mau gak mau kegiatan kita mencari uang juga harus berpindah. Jadi ke HP juga. Jadi semuanya bergantung dari handphone gitu. Next. Nah apa sih bedanya berjualan offline dengan online? Nah jadi yang pertama biasanya kalau kita bisnisnya itu offline. Misalnya kita punya toko. Nah kalau kita punya toko itu biasanya repotnya pasti. Karena coba pertama kita harus sewa toko. Terus biaya apa lagi selain sewa toko? Apa? Listrik. Terus bayar yang jaga ya. Bayar yang jaga toko, jaga karyawan kayak gitu. Terus jam bukanya juga terbatas gak sih? Ya kan biasanya. Nah makanya lebih baik kita bisnisnya yang online. Jadi biasanya jangkauannya terbatas. Kalau toko itu jadi yang beli paling kayak disini. Misalnya tokonya disini nih. Nah yang beli berarti orang-orang rusun ini aja kan. Yang jauh-jauh yang dari Jakarta Pusat kayak gitu. Ya males banget buat pergi kesini gitu kan. Nah jadi memang sudah masanya sekarang orang itu badannya aja yang di rumah. Tapi barang-barangnya yang datang ke dia semua. Atau enggak kita aja di rumah tapi barang-barang dagangan kita yang kemana-mana gitu. Jadi sekarang tuh udah musimnya kayak gitu gitu ya. Jadi kayak kemarin yang rame-rame. Itu kok dia di rumah aja tapi kok uangnya banyak gitu. Bisa beli mobil, bisa beli motor banyak gitu ya. Apa dia ngepet gitu ya. Nah jadi bukan ngepet ya. Tapi emang semua sekarang udah serba online. Jadi kita badannya di rumah aja gitu ya. Tapi kita tetap bisa menghasilkan uang yang banyak gitu. Nah cuma kelemahannya biasanya bisnis online itu. Yang pertama orang tuh enggak lihat produknya. Karena dia hanya bisa lihat dari foto. Jadi dia akan berpikir banyak nih. Ini bener enggak ya produknya. Bisa dipercaya enggak ya. Terus takut ditipu atau apa. Nah makanya akhirnya kemarin-kemarin banyak yang rame. Karena dia takut barangnya itu palsu. Jadi maunya belinya pakai sistem COD. Jadi barangnya nyampe dulu gitu ya. Tahu-tahu barangnya enggak sesuai. Yang dimarahin kurirnya. Padahal harusnya yang dimarahin sellernya gitu ya. Nah itu kayak gitu-gitulah kelemahan dari sistemnya online gitu ya. Soal kepercayaan gitu. Terus juga tergantung nih yang jualnya itu. Dia sering enggak melihat si toko online-nya gitu ya. Kan kadang mungkin sambil ngapain-sambil ngapain lupa enggak dilihat HP-nya. Jadi kadang responnya lama. Kita maunya belinya cepat gitu ya. Apalagi kayak sekarang semua bisa dikirim pakai gosen, pakai grepsen. Maunya kita pesen terus langsung dikirim. Nah tapi kadang juga yang jualnya enggak selalu stand by gitu. Jadi tetap aja pengirimannya suka lama misalnya. Jadi biasanya isunya itu adalah kepercayaan dan respon yang lama. Beda kalau misalnya beli di toko. Kalau beli di toko kan kita datang ke toko-nya terus langsung lihat barangnya. Langsung beli barangnya terus kita bawa pulang kayak gitu. Nah proses marketing online itu biasanya tahapnya kayak gini nih ibu-ibu. Jadi yang pertama itu dia pengen tahu dulu ini apa sih yang dijual kayak gitu kan. Kita ngelihat postingannya di foto atau ngelihat misalnya di status WA kayak gitu ya. Ih ini barangnya apa sih gitu. Terus setelah dia pengen tahu barangnya apa. Terus tahu-tahu dia eh kayaknya senang nih gitu. Dia mulai berminat gitu. Cuma ini biasanya nanti pertanyaannya adalah barangnya asli apa enggak gitu ya. Barangnya ori enggak gitu. Nah jadi itu yang pertama setelah berminat adalah tentang kepercayaan. Nah terus nanti kalau dia lihat oh kayaknya ini barangnya lihat testimoninya kok bagus-bagus gitu. Terus bintangnya kok bintang lima semua. Oh berarti ini barangnya bisa dipercaya nih. Jadi yaudah beli ah gitu. Nah setelah dia beli sini-sini. Mending di sini aja biar kelihatan di TV. Nah terus setelah dia udah beli nanti kan dia pakai barangnya. Oh ternyata ini barangnya bagus nih gitu. Oh ternyata misalnya kalau produknya kayak aku kan produknya skincare gitu. Oh ternyata pas dipakai oh bener nih ngilangin jerawat gitu. Oh bener nih muka aku jadi glowing kayak Mbak Misel gitu. Nah jadi nanti mereka akan mau beli lagi gitu. Nah terus setelah mereka beli lagi akhirnya mereka langganan. Jadi akan bisa beli lebih banyak. Nah biasanya jadi prosesnya adalah seperti itu. Nah cuma nanti bisa kita lihat di proses mana sih yang itu tuh yang merupakan saatnya kita untuk berpromosi atau mana yang transaksi. Nah jadi proses orang untuk tahu sampai akhirnya dia percaya. Nah itulah kita butuh promosi atau branding. Branding itu adalah gimana sih caranya supaya orang-orang yang mau beli produk kita itu percaya punya kesan yang bagus gitu ya. Kan ada logo, ada merek, ada brand. Ada yang tahu enggak bedanya apa? Merek, logo, sama brand. Keseluruhan, kalau logo apa? Simbolnya, simbolnya. Simbolnya, ih pinter. Ih pinter bu. Nah jadi bener, kalau logo itu adalah bentuk gambarnya atau desain gambarnya. Nah kalau merek itu adalah namanya. Nah kalau brand, brand itu adalah attitude atau apa ya? Tingkah laku atau enggak? Misalnya apa ya? Jadi gini misalnya aku, aku itu rambutnya coklat gitu ya, matanya sipit. Nah itu tuh berarti itu tuh logo, logo aku nih kayak gini bentuknya. Nah gitu. Mereknya apa Michelle? Nama aku Michelle. Nah tapi kalau brand, brand itu lebih ke gini. Oh si Michelle itu orangnya sabar misalnya. Oh si Michelle itu orangnya bisa dipercaya. Oh si Michelle itu orangnya tekun. Nah itu adalah brand. Nah sebenarnya brand itu tadi juga enggak melulu hanya soal produk, tapi juga bisa kita sebagai seorang penjualnya. Nah kayak misalnya, waktu Michelle mau jualan produk misalnya masker wajah. Nah enggak melulu soal maskernya aja yang harus bagus, tapi si Michelle-nya juga harus benar. Nah kelihatan cantik, kelihatan bersih atau apa. Nah jadi orang itu mau percaya, oh ya mau deh beli maskernya. Michelle soalnya, Michelle-nya juga kelihatan kulitnya bagus gitu. Sama kayak ibu-ibu juga misalnya. Ibu mau jual makanan, nah tapi harus kayak gini, oh beli di ibu misalnya, ibu Ida, oh beli kue di ibu Ida mah enak soalnya udah rasa kuenya enak, ngirimnya juga cepat gitu. Terus juga apa ya, suka ada bonusnya atau apa gitu ya. Nah jadi kepercayaan juga penting, tidak hanya cuma produknya aja gitu. Terus, nah nanti udah ada promosi, terus udah ada branding, yang penting juga adalah transaksinya. Produk kita ini cocoknya dijualnya lewat mana, kayak tadi misalnya kalau mie ayam enggak mungkin lewat Tokopedia gitu. Nah itu memang semua serba online, tapi kita harus perhatikan sistem online manakah yang paling cocok sama produk kita, kayak gitu. Nah oke, next. Nah jadi untuk bisa menjual produk secara online, atau misalnya sekarang digital marketing disebutnya, istilah kerennya. Nah jadi strateginya itu biasanya gimana sih gitu ya. Nah yang pertama, kita bisa dengan membuat konten video. Jadi misalnya tadi, ibu siapa yang produknya kue. Jadi waktu lagi bikin kuenya, atau bikin masakannya itu, di videoin, minta tolong anaknya nge videoin. Nah nanti kan biasanya waktu lagi masak, waktu ayamnya lagi dibakar gitu ya, kan itu suka menggugah selera gitu ya. Nah itu bisa dibuat video, terus nanti diposting. Nah misalnya belum bisa nih jual di GoFood atau di GrapeFood, nah posting aja di status-status WA misalnya gitu. Karena kan biasanya di WA itu, itu udah kontak orang-orang yang kenal sama kita kan, jadi udah tahu kita masakannya misalnya enak atau apa gitu ya. Nah jadi mereka akan lebih tertarik untuk beli gitu. Nah umumnya kan biasanya hanya dalam bentuk foto, tapi biasanya kalau video itu lebih banyak bercerita, lebih bisa menggugah selera. Jadi jangan malu-malu buat nge videoin produk-produk kita gitu. Terus yang kedua adalah menggunakan foto dengan konsep fotografi. Nah jadi saat memfoto produk kita, itu juga kita harus melihat nih, apakah produk kita ini kelihatan hidup, kelihatan bisa bercerita, kelihatan rapi, kelihatan manis, di foto itu ya, jadi jangan asal jepret-jepret aja gitu. Sebelumnya kan mungkin udah ya pelatihan bikin foto produk ya, nah jadi udah pada ngerti lah ya, udah pinter lah. Terus udah punya videonya, udah punya fotonya, nah gimana sih kita supaya bisa menulis caption atau caption tuh, jadi kalau misalnya kita nge-post kayak di Facebook gitu ya kan ada foto, tapi kan ada tulisan statusnya juga gitu ya di bawahnya, nah itu namanya caption, nah gimana sih caption ini supaya menarik, jadi biasanya jangan hanya asal kayak produk kue brownies, harga sekian, udah aja di postingnya cuma kayak gitu, nah itu biasanya kurang menarik, tapi kayak gini, ayo yang besok anaknya ulan tahun, atau besok mau Arisan ya, ayo kalau masih bingung Arisan nanti mau sediain kue apa, yuk pakai aja kue, pesen aja kue dari kita, soalnya ini rasanya enak atau apa. Nah jadi jangan hanya nge-post cuma fotonya aja, tapi juga buat kalimat caption yang menarik gitu. Terus juga bisa juga dengan membuat konten yang unik, nah konten yang unik ini caranya gimana sih biasanya yang menarik itu, yang sesuai sama isu-isu atau trend yang sekarang lagi rame gitu, atau enggak bisa dimasukkan juga dengan becanda-becandaan atau jokes-jokes gitu ya, yang bikin orang lebih lucu gitu, lebih tertarik sama produk kita, itu juga bisa dicoba gitu. Next. Nah nanti ada lagi yang namanya copywriting, copywriting itu adalah gimana sih caranya kita bisa membuat tulisan, yang bisa kayak membujuk orang supaya mau membeli produk kita, kayak gitu. Nah ini berkaitan untuk tadi caption yang mendampingi si foto atau video yang kita posting gitu ya, supaya nanti akhirnya mereka mau beli, mau langganan gitu ya, atau enggak mau daftar atau apa, nah jadi akhirnya mereka bisa membeli produk kita. Nah jadi untuk copywriting ini ada enam langkah yang bisa kita coba polanya, supaya produk kita ini bisa kelihatan menjual gitu. Nah yang pertama, oh ya polanya ini tuh disebutnya singkatannya AIDA lah, nah AIDA itu ada attention, gimana caranya attention itu kan menarik ya, jadi bisa menarik perhatian, terus intention, intention itu meningkatkan minat, jadi pertamanya dia melihat itu jadi tertarik, terus setelah tertarik itu berminat, terus yang ketiga adalah decision atau menghilangkan ragu, jadi tadi dia udah tertarik, terus dia berminat, terus dia enggak ragu untuk beli, nah terus yang terakhir adalah panggilan untuk melakukan transaksi, pusing enggak, istilahnya ribet tapi kurang lebih, ini tuh maksudnya gini, jadi yang pertama itu judul, judul, terus yang kedua itu penawaran, jadi contohnya gini, brownies rasa keju enak banget, terus browniesnya sekarang lagi diskon loh, harusnya harganya Rp60.000, tapi buat hari ini kita open order, harganya jadi Rp50.000 saja untuk 5 pembeli pertama misalnya gitu, nah terus, nah itu kan tadi pertama dia menarik, oh ini brownies produknya, nah terus yang kedua adalah, ada penawaran, tadi ya penawaran diskon kayak gitu ya, nah terus, bisa nanti sesudah gini, tadi apa brownies keju enak banget, sekarang harganya Rp50.000 saja untuk 5 pembeli pertama kayak gitu, nah ibu-ibu di Rusun Cibesa udah tahu nih, kalau brownies ini tuh enak banget, udah banyak loh yang langganan yang biasa beli gitu, nah jadi orang-orang, oh kayak udah ada testimoninya gitu ya, nah kalau misalnya berminat, nah terakhir, kalau misalnya berminat, hubungi aja misalnya, ibu Ida, nomor telpon berapa-berapa-berapa gitu, nah jadi, jangan cuma foto, terus, nama produk, harga gitu ya, nah itu tuh kurang menarik, tapi sambil diceritain aja apa gitu ya, kadang dilebay-lebain dikit juga gak apa-apa gitu, yang penting seru, lucu, orang jadi impulsif, atau impulsif tuh jadi kayak, oh beli ah-beli ah gitu, padahal sebenarnya mungkin dia lagi gak butuh-butuh banget gitu, tapi terus dia jadi kepengen beli gitu, nah itu tuh penting, jadi penasaran, oke next, nah ini nih contohnya, ini kan dari Instagramnya Mie Sedap, produknya Mie Goreng lah ya, Mie Goreng Salero Padang, nah kita lihat nih di sebelahnya, nah ini yang ditunggu-tunggu, baru Mie Sedap Salero Padang, gitu, terus di bawahnya, kebayang gak sih, kalau misalnya ada mie goreng, yang dicampur sama bumbu kas padang, dengan rasa gulai, dan rendangnya yang mendunia gitu, terus di bawahnya, tekstur mie-nya yang tebal, ditambah sensasi pedas sambal iju asli, serta taburan keripik rasa rendang, wah komplit guys, enak banget bikin pengen tambah nih, gitu ya, pasti penasaran banget kan, sama rasa sedapnya Salero Padang ini, buruan cobain sekarang juga, temukan di toko-toko terdekat ya, gitu, jadi kebayangkan, tadi polanya, yang pertama judul produk, terus yang kedua, apa, penawaran ya, gitu, terus dikasih tahu nih produknya sebenarnya seperti apa, dan harus kelihatan menggiurkan, gitu ya, nah baru nanti, yang kalimat terakhirnya adalah penutupnya, untuk diajak, supaya mereka mau beli, gitu ya, yuk, kayak ini, yuk temukan di toko-toko terdekat ya, gitu, udah ya, kebayang ya ibu-ibu, udah sampai sini ada yang bingung, atau ada yang mau bertanya dulu, ada yang mau nanya, rasa mie ayam sedap, sedap banget, bonus apa, bonus ceker, oh iya bisa tuh bu, yang beli hari ini dapat ceker gratis, berapa bu, tiga, tiga ceker, iya bisa kayak gitu, padahal mas sebenarnya, mungkin, harga, harga mie ayamnya tuh misalnya, biasanya harganya berapa bu, kalau pakai ceker, biasanya harganya berapa, 14 ribu, nah bisa aja ibu buatnya harganya, harga mie ayamnya 14 ribu, tapi buat hari ini spesial nih, dapat gratis ceker, padahal memang, harganya emang segitu udah sama ceker, gitu, bisa tuh dibikin kayak gitu, untuk strategi, berjualan aja gitu, atau untuk promosi hari-hari tertentu, juga bisa ya bu ya, kayak gitu, oke, berikutnya, nah, kita harus lihat juga nih, sekarang emang lagi ngetrend, jualan lewat marketplace, tapi sebenarnya marketplace apa sih, yang cocok sama produk penjualan kita, coba, ibu-ibu di sini, ada yang tahu nggak, marketplace tuh, apa, apa aja, Shopee, Lazada, apa, Tokopedia, Bukalapak, gitu ya, jadi.id, nah, tapi sebenarnya, setiap marketplace itu punya, karakter segmen pembeli, yang berbeda-beda, kayak misalnya, kalau di Shopee, cewek-cewek tuh kebanyakan, lebih seneng belinya di Shopee, kalau cowok-cowok, mereka lebih seneng tampilannya simpel, jadi di Tokopedia, nah, terus, ada lagi, Lazada sama Bli-Bli, biasanya mereka produknya lebih eksklusif, kayak brand-brand yang mahal, itu biasanya ngumpulnya di, Bli-Bli sama di Lazada, kayak gitu, nah, jadi kita mesti lihat nih, produk-produk kita tuh, cocoknya di segmen yang mana sih, kayak misalnya aku, produk Amorina itu, kita buka di Shopee dan Tokopedia, tapi ternyata, karena jamaah kita itu cewek-cewek, nah, ternyata transaksinya lebih banyak di Shopee nih, daripada di Tokopedia, kayak gitu, jadi nanti bisa disesuaikan, nah, jadi marketplace itu adalah web atau aplikasi yang bisa memberi kita fasilitas jual-beli, jadi sebenarnya dia adalah pihak ketiga, gitu, jadi yang tempat yang kita bisa nitip lah dijualin di situ, gitu, jadi, jadi kalau dulu kita misalnya harus sewa ruangan, sewa toko, nah, sekarang mah, yaudah lewat marketplace aja di situ, gitu, nah, tapi jangan berharap kita jualan buka, jadi bikin akun Tokopedia atau Shopee, gitu ya, terus berharap akan langsung laku, langsung banyak yang nyari, nah, biasanya itu gak semudah itu, jadi, belum tentu orang itu buka marketplace itu langsung nyari produk kita, nah, jadi untuk di awal-awal, gimana sih caranya supaya orang-orang pada mau beli di akun Shopee, atau Tokopedia kita, nah, yang pertama caranya gini, misalnya, pertama biasanya jualnya di grup Facebook atau grup WA, misalnya gitu, nah, kalau dulu yang beli produk kita, biasanya nanya, terus kita kirimin, eh, kita minta alamatnya, gitu ya, terus mereka minta nomor rekening, gitu, terus mereka transfer, transfer langsung ke kita, nah, kalau misalnya kita udah punya akun marketplace, nah, itu kalau bisa jangan mau lagi, mereka transfer langsung, tapi pas mereka mau beli, langsung aja dikirimin link ke Tokopedia sama Shopee-nya, jadi mau nggak mau, mereka akan beli di situ, nanti bilang aja misalnya gini, ya, soalnya kalau misalnya di Tokopedia atau Shopee, gratis ongkir, atau nggak, ini lagi ada promo pakai gosen, gitu ya, bisa dikirim langsung juga, atau apa, nah, jadi akhirnya pembeli kita yang tadinya biasa beli langsung sama kita itu, akhirnya bisa pindah ke Shopee dan Tokopedia, nah, nanti ketika mereka udah beli, kan itu suka ada nulis bintang, gitu ya, terus komen, atau apa, gitu, nah, nanti ajak tuh yang biasa, apa, berlangganan sama kita itu, untuk kasih testimoni yang bagus, nanti bilang aja, nanti kalau beli berikutnya, aku kasih diskon deh, atau apa, gitu, nah, jadi, akan banyak komen-komen atau testimoni dari orang-orang pelanggan kita, atau mungkin keluarga atau teman-teman, gitu, jadi kayak, misalnya ke teman, soh deh, aku transfer, jadi boleh ya, cara strategi liciknya adalah, gitu, nanti aku transfer, tapi kamu pesen aja deh, ke akun aku, biar ada, biar nambah testimoni dulu, gitu ya, nah, itu tuh nggak apa-apa, jadi nanti kita kirimin produknya, gitu, bisa kayak gitu caranya, jadi mau nggak mau, kitanya juga harus emang, apa ya, disiplin, buat orang-orangnya juga, kita suruh beli di marketplace, gitu, oke, berikutnya, nah, kelebihan marketplace ini, yang pertama, harga sewanya, harga sewa tokonya, akan jauh lebih murah, ketimbang kita sewa toko, yang offline, gitu, terus juga, jangkauannya lebih luas, gitu, nah, awal-awal, kayak waktu misal dulu, bikin Shopee Amorina, yang beli itu, cuma teman-teman aja, gitu ya, jadi, pas ngebuka Shopee, oh ini mah kenal, gitu ya, oh ini kenal nih si ini, oh ini kenal nih si itu, gitu, tapi, setelah transaksinya mulai banyak, nah, nanti, kita bisa menggunakan fitur-fitur, iklan yang berbayar, di Shopee atau Tokopedia, gitu ya, jadi, akhirnya, pembeli-pembeli itu, mulai dari, orang-orang lain, yang kita nggak kenal, yang lebih serunya lagi, itu bisa jauh-jauh, kayak dulu, aku udah pernah, dapat pembeli ke Kalimantan, ke Sulawesi, gitu ya, nah, yang asik lagi tuh, kalau sebenarnya kita, di marketplace ini, bisa, ya, bisa menjangkau, pulau-pulau lain, atau, daerah Indonesia Timur, kenapa? soalnya Indonesia Timur tuh, mereka rela loh, beli, beli produk dengan harga mahal, pernah waktu itu, produk misal itu, sebenarnya harganya tuh, kayak cuma 50 ribuan, tapi, ongkir mereka itu, 93 ribu, itu tuh mereka beli, gitu, jadi, sebenarnya kalau kita bisa promosi, ke Indonesia Timur, nah, itu tuh, pasar yang luas banget, gitu, karena mereka rela beli mahal, karena di sana itu, produknya belum beragam, seperti, di Jakarta, atau misal di Jawa Barat, gitu, kayak gitu, next, nah, terus, eh, sebelumnya lagi, kayaknya ada yang belum aku bacain, oh, iya, terus kalau misalnya kita jualan di marketplace juga, enaknya, itu suka ada promo-promo, kayak yang tadi misal pernah cerita, yang ada promo 66, 77, gitu ya, jadi hari belanja online nasional, gitu, nah, itu biasanya, orang-orang akan senang untuk belanja, banyak produk online, nah, jadi itu bisa menaikkan, penjualan kita juga, terus juga, kelebihannya adalah keamanannya terjamin, karena pembeli itu, apa ya, karena, produknya, pembeli itu gak langsung bayar sama kita, tapi dititipkan dulu uangnya di si marketplace-nya, kayak gitu, jadi lebih aman, jadi lebih aman, terus kemudian kelemahannya, nah, cuma kelemahannya, ini persaingannya tinggi, jadi mungkin, pas kita lihat, cari produknya, gitu ya, misalnya, misal masker wajah, nah, waktu nyari, diketik masker wajah, di Tokopedia, kan pasti banyak banget ya, produknya, nah, kelemahannya adalah itu, terus yang kedua, pembayarannya, biasanya tertunda, tertunda itu, karena uang itu, baru masuk setelah, customer itu, udah konfirmasi, kalau produknya udah diterima, nah, kelemahannya di situ, oke, berikutnya, nah, jadi, ini adalah karakter marketplace-nya Indonesia, nah, sekarang ini, yang pertama itu, yang paling banyak diakses adalah, Shopee, Tokopedia, dan kemudian, Bukalapak, kayak gitu, jadi, biasanya, kalau di awal-awal sih, yaudah aja, Shopee sama Tokopedia, dia dulu gitu, nah, nanti kalau misalnya, udah banyak yang beli di situ, terus kita pengen, dapet promo dari marketplace lain, kita bisa buka di yang lain, tapi, biasanya, cukup dua itu aja dulu, untuk di awal-awal gitu, oke, berikutnya, eh, ternyata udah selesai, jadi, segitu aja, mungkin kalau terlalu banyak, nanti ibu-ibu juga jadi bosen, nah, jadi, abis ini, aku pengennya, ibu-ibu lebih banyak tanya-tanya langsung, sama aku, atau nanti misalnya, aku keliling, jadi, kita cobain daftar, buka Tokopedia, atau Shopee, bareng-bareng bikin akunnya, atau misalnya, tadi ada mbaknya yang, udah mau cobain bikin, akunnya, tapi gagal-gagal terus ya, nanti kita coba sebenarnya, salahnya di mana, gitu aja ya, semoga bermanfaat, untuk bapak, eh, untuk bapak kayaknya, ibu-ibu semua, oh ada bapak-bapak yang di belakang, oke, semoga bermanfaat untuk kita semua, yeay, terima kasih, terima kasih, atas materi yang disampaikan, menarik ya, saya juga enggak bosan dengerinnya, dari tadi, ternyata banyak hal-hal baru, yang, yang, walaupun, ini kita nih masih, termasuk saya lah ya, masih muda, anggap aja masih muda, gitu kan, ternyata banyak juga yang, karena kita enggak rajin di dunia digital, jadi, paham gitu, oh ternyata, masing-masing marketplace itu, punya karakter masing-masing, gitu, nah, ibu-ibu di sini, ada yang mau bertanya, silahkan, sambil kita menunggu Bu Ana, atau yang di zoom, bapak-ibu sekalian, yang mau bertanya, silahkan, ibu, bapak ada, mumpung ada, mbak Michelle nih, silahkan, yang lain dong, selain mie ayam, ayo, enggak masuk, nanti kita, ini ya bu, kita, mau minta apa nih bu, boleh, boleh silahkan, boleh, boleh, baik, mbak Michelle, kita tunggu sebentar, mungkin, ini sudah kedatangan, ibu, iya silahkan, ibu Ana, ibu Sri, Susiana, ibu Sri Susiana, baik, beliau adalah, kasubak TU ya bu ya, kasubak TU dari, UPRS, UPRS 8, ya saat ini, beliau alhamdulillah, berkenan untuk, ikut hadir bersama kita, di, Rusunawa Cibesel, baik ibu, mohon maaf nih, tadi, kita udah mulai duluan, ini karena ibu juga, kebetulan sedang sholat juga, nah jadi, mohon, ibu memberikan, mungkin kalau di awal, kita bisa sebutkan sambutan, tapi dia, karena ini di belakang, jadi mungkin, mungkin motivasi barangkali ya bu, untuk para teman-teman, UMKM di sini, silahkan bu. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dengan berlangsungnya, acara Inotech, tadi juga sudah di, ada paparan tadi ya, yang disampaikan, materi juga sudah disampaikan tadi, dengan latihan optimalisasi digital marketing, sekarang eranya memang era digital, jadi, untuk membuat suatu usaha, untuk pemasaran, sekarang sudah eranya udah beda, ini sudah beberapa kali latihan ya, yang kemarin Bapak Ibu ya, sudah beberapa kali latihan, dan sosialisasi yang disampaikan, dari Inotech, Bajum juga, jadi, bagaimana cara pengemasan, bagaimana cara pemasaran, bagaimana cara untuk, supaya menghasilkan uang, hasilnya untuk bisa bayar rusun, gitu kan, mungkin mudah-mudahan dengan adanya bimbingan ini, adanya sosialisasi, bisa diterapkan, dan bisa diwujudkan, baik dari awal, sampai pengemasan, sampai bisa, untuk pemasaran, nanti, ini tetap didampingin ya Bu ya, tetap didampingin, sampai pemasaran ya, sampai pemasaran, harapan kami, dari UPRS 8, khususnya di rumah susun, Cipinang Besar Selatan, kemarin yang berapa sudah agak banyak, yang untuk mengikuti, mengikuti sosialisasi, mudah-mudahan pada paham, andai kata belum paham, tanya, mumpung ada narasumbernya, tanya, ya, Ibu berhak untuk bertanya, bagaimana untuk, supaya laris manis, bagaimana cara pengemasannya, bagaimana cara untuk pemasarannya, nah, supaya tertarik orang untuk memesan, apalagi kalau sudah, sekarang kan kalau pemesanan, kita enggak usah nyebut nama ya, online ya, itu sudah bintang sekian, orang pencepet itu, tangannya langsung tercep untuk memesan, nah, sekali enak, biasanya kan, pemesannya terus-terus menerus, nanti bintangnya tambah banyak, kalau bintangnya tambah banyak, pasti Ibu akan membutuhkan, suatu karyawan untuk membantu, membantu untuk, untuk memperluas usahanya, jaringannya, kalau sudah memperluas jaringannya, produknya bertambah, insya Allah, penghasilannya juga bertambah, hasilnya bisa untuk bayar rusun, dan untuk keceteraan keluarga, itu harapan kami dengan bimbingan ini, semoga bermanfaat, dan ada hasilnya itu yang kami harapkan, tetap mohon tetap dibimbing ya Bu ya, makanya setiap ada pertanyaan, keluarkan unek-uneknya, ya, serasa itu, saya mohon maaf, bila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya merupakan terima kasih, atas kehadiran Bapak Ibu semuanya, dalam acara ini, berkenan untuk hadir, saya rasa bisa dilanjutkan lagi, ya Bu ya, Baik, terima kasih banyak Bu Ana, atas sambutannya, atas penerimaannya, program kami di Rusun Awas, Cibesel, terima kasih Bu Ana, baik Bapak Ibu sekalian, ini bagi yang belum punya, akun ya, belum punya akun, kita mau coba di salah satu dulu deh, kita kan ada macam-macam ya, marketplace, ada Tokopedia, ada Lazada tadi, seperti yang Mbak Michelle sebutkan, ada Shopee, kita mau coba yang Tokopedia, kita mau coba Tokopedia, jadi buat Ibu Bapak yang belum punya akun di Tokopedia, Mbak Michelle nanti akan menarangkan caranya, kita akan lihat sama-sama video, pendaftarannya gimana nih, gitu ya, nah, tapi setelah ini, tidak cuma Tokopedia ya Mbak Michelle, ya nanti setelah acara berlangsung, mungkin kita masih bisa tatap muka sama teman-teman di sini ya, nah sekarang kita mau lihat dulu nih, sama-sama cara mendaftar di Tokopedia, yuk kepada Mbak Michelle, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mbak Dewi, boleh Mbak Setri videonya? ya, jadi ini adalah tampilan di handphone ibu-ibu semua, kita bisa download dulu di Play Store, aplikasi Tokopedia-nya, nah nanti kita buka, terus, oh ini harus update, nah terus, kita bisa pilih masuk, ntar mana ya, jadi ini tampilan dari Tokopedia-nya, kok dia enggak, oh ditampilin aja, oh udah ada suaranya, oh yaudah, tapi di sini enggak kedengeran, tapi di sini enggak kedengeran suaranya, oh gitu, yaudah. oh. yaudah. 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 Terima kasih. 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 likes, enggak pakai buzzer, enggak pakai apa, jadi yaudah aja yang mereka yang emang nge-follow, yang emang kenal sama Amorina, jadi kita emang yaudah baru dua ribuan aja. Tapi ini bisa kita lihat kontennya, nah ini postingan yang terbaru, kita tadi pagi ketemu sama Mbak Putri Tanjung, anaknya Pak CT ya, nah ini tuh kita lagi menjajaki untuk peluang-peluang berkolaborasi di depan, nah biasanya foto-foto kayak gini juga bisa bagus untuk branding untuk apa ya, orang itu jadi percaya gitu ya, oh soalnya ini dia punya networkingnya sampai ke sini nih, berarti juga produknya bukan yang main-main gitu ya, nah ini tuh bisa jadi untuk menaikkan rasa kepercayaan kayak gitu. Terus berikutnya, juga bisa seperti yang eh kalau ini foto produk biasa aja, cuma ini kita bisa apa ya, cara mengambil gambarnya, terus dikasih backgroundnya atau apa tuh yang kelihatan bendanya tuh jadi hidup ya, menarik gitu kan ketimbang hanya di foto botol kapsulnya aja kayak gitu, nah terus kan di dalam kapsulnya tuh bentuk kapsulnya seperti apa sih, warna kapsulnya seperti apa, nah jadi ditunjukkan fotonya seperti ini, ada kapsulnya yang dibuka di sebelahnya gitu. Oke terus, ini ya what happens juga bisa, yang itu juga kita bonus air mawar, oh ya yang ini jadi contohnya gini, kan ini aku bilang produknya bisa untuk menyembuhkan jerawat, nah ini kita pakai fotonya nih, jadi fotonya ditunjukkan nih hari pertama, hari kedua, hari ketiga gitu ya, jadi emang kelihatan oh bener nih ada fotonya si jerawatnya bisa mengecil gitu ya, jadi orang akhirnya oh iya percaya nih produknya bagus gitu ya, terus ada harganya segala, jadi mereka tertarik untuk membeli gitu. next, oh iya copywriting, jadi biasanya kalau kita di Amorina itu punya sapaan, jadi kita menyebut followers yang Amorina itu dengan friends, jadi hi friends, jadi biasanya setiap semua postingan Amorina di depannya selalu ada hi friends gitu, jadi supaya apa ya lebih dekat aja gitu, jadi walaupun itu bentuknya ada tulisan, tapi seolah-olah ada suaranya, kan kayak kita kalau denger suara orang tuh hafal gitu ya, oh ini suaranya ibu ini nih, oh ini suaranya ibu itu, nah jadi dalam bentuk tulisan juga, bagus kita memiliki pola-pola khusus yang akhirnya orang tuh kenal, oh ini ciri khasnya dari brand ini gitu gitu, kayak aku gitu pasti pertama, hi friends, nah terus apa, buat kamu yang lagi jerawatan gitu, terus bingung, mau pakai yang mau pakai, aku malah lupa nggak kebaca, pokoknya gitu lah ya, jadi bingung jerawatnya lagi meradang, terus mau cari obat jerawatnya kayak gimana sih gitu, nah terus ini ada nih spirulina face oil kayak gitu, terus kita sebutkanlah kelebihan-kelebihannya apa, nah terus coba ke bawahnya mas Tri, di scroll, nah nanti di bawahnya ada harga, terus dapatkan hanya di Shopee dan Tokopedia, jadi di depannya ada kalimatnya dulu, nah baru belakangnya belinya di sini, di situ gitu, terus di bawahnya dikasih hashtag-hashtag yang akan mempermudah orang untuk mencari produk kita, oke, terus yang apa ya, tiktok kali ya, yang di bawah, nah ini ada foto-foto produknya, contoh-contohnya, terus juga kalau misalnya kita nggak punya foto yang bagus tapi ada produk yang sama yang fotonya bagus itu nggak apa-apa, tapi nanti dicantumkan aja ambil gambaran dari mana, kayak misalnya yang tadi kan aku menampilkan resep-resep gitu, sebenarnya kan si resep itu bukan aku yang bikin sendiri, misalnya ngambil dari Google tapi nanti di bawahnya ada tulisan sumber dari apa.com gitu, jadi jangan lupa kalau kita mengambil konten orang lain itu boleh tapi harus disertakan sumbernya gitu. Aduh jangan yang ini malu, tiktoknya yang lain deh, ini nggak kedengeran suaranya soalnya nanti aku jadi malu. Yang bawah lagi, nah ini kalau hari-hari besar juga bisa di posting supaya berhubungan sama yang sekarang ada juga. Eh yang video itu nggak apa-apa, yang ini, nah ini contoh misalnya gimana sih waktu, karena produk aku masker wajah, jadi waktu dipakai di wajah kayak gimana sih gitu, nah ini ada videonya, jadi aku lepas si maskernya gitu, terus nah kelihatan, jadi orang kalau misalnya beli, oh nanti waktu dipakai kayak gini nih, kadang-kadang suka ada yang nanya, gimana cara pakainya, kayak gitu, jadi sama aku dikasih video-video demonya gitu. Oke seperti itu, lagi yang dibawah, yang yang mana ya coba ke bawah lagi, yang sama monyet, yang bawah lagi mas, yang bawah, yang ada monyet-monyet ya katanya, yang mana ya, tunggu aku lupa deh dia kapan ya aku posting. Eh kelewat ya kayaknya di atas. Oh itu tuh, nah ini juga bisa nih di, ya di tiktokan lagi musim waktu itu bikin video-video kayak gini, nah kita bisa, ya udah ikutin trendnya orang aja, tapi nah ditampilin produknya, jadi kita bisa kayak gitu, ngikutin aja lagi ramai filter-filter apa di Instagram, di posting, tapi kita bawa produk kita juga gitu, jadi orang bisa ngeliat gitu. Iya nih, kayaknya yang kedengerannya di yang online aja suaranya, yang Zoom. Ya udah itu ya, terus berarti sekarang Shopee-nya Amorina ya. Nah ini Shopee-nya Amorina, jadi waktu kita buat Shopee atau Tokopedia nanti ada keterangan tentang perusahaan atau produknya apa, terus filosofi produknya apa misalnya gitu ya, kayak ini nih yang di sebelah kanan, coba diturunin mas. Kayak gini, Amorina beauty products berbahan dasar ganggang spirulina, nah gitu-gitu lah. Terus Amorina diambil dari bahasa Spanyol yang artinya mudah jatuh cinta. Nah jadi yang kayak gitu tuh bisa bikin lebih tertarik gitu ya. Jadi kalau misalnya mie ayam, ibu ya produknya, mungkin mie ayamnya bisa dibilang misalnya menggunakan ayam atau apa dari bumbu-bumbu pilihan gitu, dari rempah-rempah yang enak atau apalah gitu, jadi mamah cantik dimasak oleh mamah cantik gitu ya. Iya boleh sih pakai kata-kata yang lucu gitu soalnya ibu kan ketemu, ibu ketemu asli langsung aja gini kan lucu banget gitu ya. Nah jadi gimana caranya waktu jualan online juga bahasa lucunya si ibu ini tuh tetep kebaca juga sama orang gitu. Itu menarik gitu. Oke terus di bawah ada foto-foto produknya. Nah ini jadi untuk foto produk itu ada beberapa karakter yang bisa kita tampilkan. Yang pertama yang dia background-nya putih jadi orang bisa fokus sama produk kita. Tapi yang kedua juga kita harus punya foto yang dia ada background-nya juga gitu ya. Jadi ada second foto yang bisa nanti kelihatan oh kira-kira ukurannya tuh sebenarnya segini. Karena kalau background-nya putih aja biasanya kan nggak tahu ya si botolnya itu tuh sebenarnya segede apa sih gitu. Jadi kadang kita perlu yang dia ditaruh di meja atau apa supaya orang lebih kelihatan oh ini sebenarnya ini ukurannya segini gitu. Karena kalau nggak biasanya nanti suka di komen, eh dikirain ukurannya gede ternyata kecil gitu. Jadi nanti kan kalau nggak upload foto kan nggak cuma satu foto ya. Jadi foto yang pertama bisa yang background-nya putih, bisa yang background-nya putih. Nah foto yang kedua yang ada background-nya gitu. Oke gini sih anaknya kalau di marketplace nanti udah ada datanya kayak mana sih produk yang paling laris, yang paling laku, terus yang paling banyak dicari orang atau apa. Nah jadi itu memudahkan kita untuk punya database gitu ya kan biasanya kalau kita tadi hanya lewat WA atau lewat DM, kita harus nge-recap lagi kan sebenarnya mana sih yang paling laris atau apa gitu. Nah tapi kalau di marketplace tuh anaknya datanya udah ada. Terus juga kita bisa nge-trace alamat-alamat mereka dimana gitu ya. Jadi suatu hari misalnya kita pengen ngirim lagi atau pengen ngehubungin lagi untuk kasih questionnaire atau apa gitu ya, untuk penilaian kembali ke perusahaan kita, nah itu akan lebih mudah gitu. Oke kayaknya udah ya udah selesai Mbak Dewi, terima kasih, habis ini aku keliling-keliling aja. Mbak Michelle ada pertanyaan dari Ibu Martina dari Rusun Pengadegan, apakah hashtag juga diperlukan dalam caption di marketplace? Dan ide cari keywordnya di web apa? Oke untuk mencari keyword mana sih yang paling cocok itu bisa menggunakan Google Trend namanya, Google Trends. Jadi nanti kita buka Google, terus nanti ketik Google Trends. Nah setelah kita ketik Google Trends, nah nanti di websitenya itu kita bisa masukkan produk kita apa? Nah nanti langsung keluar tuh dari situ hashtag-hashtag apa atau kalimat-kalimat kata kunci apa yang berkaitan dengan produk kita. Nah tapi kalau ditanya sebenarnya hashtag itu berpengaruh atau enggak sih? Nah itu tuh pengaruh enggak pengaruh gitu, jadi kadang berpengaruh kalau kata-kata yang dipilihnya itu, itu spesifik gitu. Tapi kadang kalau terlalu umum kayak misalnya satu hashtag tapi udah puluhan juta gitu ya konten yang ada di situ, kan kadang juga orang enggak akan langsung ketemu produknya kita gitu ya. Nah jadi yang lebih bagus, hashtag itu kita gunakan untuk branding dari produk kita. Misalnya gini kayak Amorina, Amorina itu bikin hashtag natural beauty, natural healthy sesuai dengan tagline produknya Amorina. Jadi kalau misalnya itu di klik, nah nanti itu akan ada produk-produk apa ya misalnya postingan orang-orang atau apa yang berkaitan sama produk kita gitu. Atau juga misalnya kita lagi ada kampanye apa gitu ya, misalnya cantik berseri bersama Amorina. Jadi kita lagi misalnya yang mengadakan giveaway atau apa, nah selama satu bulan itu semua postingan itu menggunakan hashtag itu. Nah jadi kalau misalnya orang mau ngeliat, nah itu nanti langsung kebaca ada postingannya apa aja. Nah jadi lebih kalau zaman sekarang sih lebih ke branding aja gitu untuk hashtag itu karena kayaknya udah nggak terlalu signifikan bisa menaikkan. Tapi kalau ingin tetap dipakai itu nggak apa-apa gitu. Ya lebih ke gitu sih. Mungkin satu lagi ya, Mas Tri ya, kita tadi kayaknya Tokopedia sudah, Shopee tadi juga sudah. Nah satu lagi kayaknya ibu-ibu di sini atau di rusan lainnya mungkin sebelum main ke marketplace agak terlalu canggih mungkin bagusnya punya Instagram dulu kali ya. punya Instagram dulu karena itu menjadi display lah buat produk-produk Bapak Ibu sekalian. Nah ini boleh dibantu nih Mbak Michelle, bisa ya Mas Tri ya dibantu untuk menjelaskan mengenai tata cara pendaftaran di Instagram. Ya nanti kalau ibu-ibu yang di sini kan bisa keliling kita nih, tapi untuk yang di rusun lainnya tentu mungkin pengen tahu nih. Nah silahkan jangan lupa disiapkan email, akun emailnya dan nomor telepon. Ya silahkan Mbak Michelle. Udah ada videonya ya? Ini ada suaranya nggak Mas Tri? di yang ada. Oh berarti aku mau usah menikah lagi ya. Ini, kalian klik bagian daftar di bawah ini, lalu di sini kalian pilih bagian buat kumpul dengan email atau nomor telepon. Klik bagian ini, selanjutnya di sini kalian pilih nomor telepon bukan email ya. Karena di sini ada dua pilihan, pilih email atau telepon. Kalian pilih aja nomor telepon. Kemudian silahkan masukkan nomor telepon yang ada. Yang kan tentunya yang aktif ya kawan-kawan. Oke di sini langsung masukkan nomor telepon yang saya gunakan. Dan ini tentunya nomor yang belum telepon, karena saya terlalu banyak nomor ya. Jadi mohon maaf jika saya menulisnya agak lambat. Oke, saya pastikan dulu nomornya benar dan sesuai ya. Agar nanti dapat mendaftar dengan mudah dan cepat. Selanjutnya jika sudah kalian klik bagian selanjutnya di bawah warna bilu ini, di bawah warna bilu ini ya. Kemudian di sini kalian pilih nomor telepon yang dikirimkan oleh via Instagram ke nomor yang kalian tumpukan. Dan kita tunggu saja, maka inilah kodenya ya yang dikirimkan oleh via Instagram. Nanti di sini nantinya Facebook. Tapi di sini Instagram ya teman-teman. Yaitu kodenya Mp31562. Untuk satu perangkat maka dia akan terlalu hati slow team ya. Tanpa memasukkan secara manual. Tapi kalau beda perangkat kalian perlu memasukkan secara manual. Dan untuk kodenya yang dikirimkan oleh via Instagram ke nomor telepon yang kita gunakan. Oke selanjutnya di sini kalian diperintahkan untuk memasukkan nama lengkap anda. Contoh di sini saya masukkan namanya yaitu kamar lalu akti. Seperti ini. Selanjutnya di sini saya menarikkan dulu nama-nama ini. Selanjutnya ini kalian masukkan kata sandinya. Kembaran saja untuk kata sandinya yang penting kalian itu aktif ingat ya. Ingat dengan sandi yang kalian buat. Oke ini langsung saja saya masukkan kata sandi baru. Oke saya ada slow ya. Selanjutnya akan dikirimkan kotak. Atau langsung tanpa mengikurkan kotak. Nah kalau penyikurkan kotak ini biasanya teman-teman terdekat itu direkomendasikan untuk mempuluh ya. Jadi kalian bisa gunakan kotak ya. Oke maknanya klik bagian lanjutnya tanpa menikurkan kotak saja. Tapi saya rekomendasikan kalian menurutkan saja ya biar kalian bisa dapet untuk pasangan anda yang tertipan di kota anda. Yang terhubung ya. Ini tentunya. Kemudian di sini kalian klik bagian lanjutnya. Oke di sini saya langsung pasangan kata 23 November. Nantian untuk tambungnya di sini saya pilih 1999. Kemudian di sini kalian klik bagian selanjutnya. Lalu kita tunggu. Kemudian di sini kalian bisa ubah nama terguna atau langsung saja selanjutnya. Oke kita langsung kita lihat klik bagian selanjutnya. Dan kita tunggu sampai lewatingnya. Selesai. Kita tunggu saja. Oke setelah tampil hal-hal seperti ini kita klik bagian lewati. Lalu di sini kalian bisa menurut teman atau lewati. Instagram jauh lebih menyenangkan ketika anda mengikuti teman dan melihat kekirimannya. Anda yang ingin melewati nama ini. Kalau kalian ingin mengikuti teman-teman anda. Kalian tinggal klik ikuti teman. Nanti akan ada beberapa rekomunikasi yang dimiliki dan instagan kepada kita. Ke teman-teman dan tekan kita tentunya. Kemudian di sini misalnya kita lewati saja. Biar cepat. Nah kemudian di sini kalian bisa menurutkan foto profilnya. Kalian klik bagian teman-teman foto. Lalu di sini kalian bisa ambil foto ini. Langsung klik ya. Dan kan pergi dari galeri kita melakukan foto galeri yang tidak ada. Oke di sini saya ini. Ya jadi untuk foto yang foto profil Instagramnya. Bisa menggunakan logo. Logo dari produk kita. Lalu kita tunggu sampai prosesnya ini. Selanjutnya kita klik bagian selanjutnya. Lalu untuk di bagian ini tambahkan memiliki foto anda. Di sini kalian bisa klik lewati atau selanjutnya saja ya. Kita klik bagian lewati saja biar cepat. Lalu di sini kita dibawah lagi ke tahapan ini. Nah di sini adalah teman-teman yang dirapun-teman untuk kita puluh ya. Oke di sini bagian ini saya lewati saja. Tapi kita lihat ke tahapan puluh teman-teman anda. Karena ini hanya contoh dari tahapan sama 3011. Nah maka Instagram sudah jadi. Semoga video ini dapat memberikan manfaat. Semoga video ini dapat memberikan manfaat. Sekian dan juga terima kasih. Mbak Michelle saya jadi punya satu pertanyaan nih buat ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah punya akun Instagram. Atau baru mau bikin akun Instagram. Ada tips nggak? Tips mengenai cara memperbanyak follower nih ya kan. Kadang-kadang kita punya punya Instagram nggak tahu mau diapain jadi nggak punya follower gitu kan. Nah ada tipsnya nggak Mbak Michelle? Silahkan. Tipsnya pertama kalau misalnya baru banget bikin akun gitu ya. Jadi jangan kayak zaman dulu deh ah udah mau beli akun aja beli followers atau apa. Nah karena itu nanti berpengaruh sama algoritmanya si Instagram. Nanti tetep aja udah capek-capek beli followers. Kelihatan followersnya banyak tapi postingan kita tersebarnya sedikit gitu ya. Nah jadi lebih baik kita ngajak-ngajak orang-orang terdekat kita aja buat kayak misalnya temen-temen atau keluarga gitu ya. Ayo follow-follow dong gitu ya. Lihat nih aku udah bikin akun IG baru gitu ya. Ini punya produk ini sekarang udah ada Instagramnya. Bantuin di follow ya atau bantu komen ya bantu like ya atau nggak dibagi aja di grup-grup WA gitu ya. Ayo bantu follow ya ini punya usaha baru nih. Tolong dibantu supportnya ya atau apa. Nah itu bisa dibagi ke grup-grup WA. Jadi emang harus sabar. Jadi nggak bisa semuanya serba instan langsung followersnya langsung ribuan kayak gitu ya. Jadi cara mudahnya adalah kayak gitu. Tapi kalau misalnya nanti jangkauannya udah lebih luas. Nah dengan kita banyak berkomunitas atau juga punya pertemanan yang lebih banyak. Nah itu dengan sendirinya followersnya juga nanti akan naik juga kayak gitu. Tapi sangat tidak disarankan zaman sekarang untuk membeli followers gitu. Nah nanti kalau misalnya bisnisnya udah gede. Nah biar bisa banyak followersnya bisa juga dengan misalnya endorse. Jadi endorse tapi juga lihat aja sesuai sama kebutuhan kita ya. Jadi influencer yang semana sih yang cukup sama budgetnya kita gitu ya. Dan yang emang followersnya itu sesuai sama target marketnya kita juga gitu ya. Jangan kita misalnya produknya cocoknya untuk ibu-ibu. Tapi ngambil, nge-endorse nya kayak anak remaja. Nah nanti kan jadi nggak sesuai kayak gitu. Jadi itu bisa disesuaikan. Nah tapi untuk di awal-awal lebih baik kita ajak orang-orang sekitar terdekat dulu aja buat follow-follow gitu. Kayak ini serusun eh semuanya follow produknya kita lah gitu ya. Kan sebenarnya ini komunitas yang sangat besar ya ekosistem di rusun ini. Jadi harus guyup saling bantu satu sama lain gitu ya. Nah terus bisa juga dengan gini. Jadi walaupun sesama warga di sini mungkin produknya beda-beda. Tapi ya bantu-bantu aja saling komen lah, saling nge-like atau apa. Karena nanti semakin banyak yang nge-like atau komen di Instagram itu bakal baca Oh ini kontennya banyak yang suka. Jadi dia bakalan nyebarin ke orang lain yang kita nggak kenal gitu. Jadi harus saling bantu. Jangan gengsi kayak ah apa sih ah nggak tahu ini emang nggak suka, nggak mau ah gitu. Tapi justru dengan ada komunitas ibu-ibu di sini bisa saling bantu kayak gitu. Jadi ada ibu yang satu punya IG nah semua saling like, saling komen kayak gitu ya. Oke Mbak Dewi. Nah berarti pangsa pasarnya harus diluasin Bu. Jadi jangan cuma di rusun. Kalau di luar rusun mungkin harganya bisa beda ya Mbak Michelle ya daripada jualan di. Bener ya Bu ya. Ya jadi pangsa pasarnya PR pertama adalah pangsa pasar. Kalau Bapak ibu merasa yang beli dirusun lagi dirusun lagi gitu kan. Berarti PR utama adalah memperluas pangsa pasar ibu. Nah caranya banyak tadi yang sudah kita bahas dari kemarin-kemarin juga ya. Seperti yang Mbak Michelle ini juga bilang juga ya seperti itu. Lewat digital ya awalnya mungkin dari mulut ke mulut tapi lama-lama kita mesti masuk ke online gitu. Ada lagi yang mau bertanya Bapak ibu silahkan. Oh ya baik bagi Bapak ibu yang mungkin merasa ah udah bukan di umuran saya nih main digital. Nah Bapak ibu kan punya anak nih ya kan. Nah siapa lagi pendukung utama fans utama dari usaha kita gitu kan sebagai orang tua kalau bukan anak sendiri. Jadi kalau Bapak ibu punya anak yang apalagi yang sudah mahir nih ya main-main gadget. Ya ayo diajak duduk sama-sama bicara sama-sama mengenai perkembangan usaha Bapak ibu. Jadi minta mereka anak Bapak ibu ini diberdayakan untuk menjadi marketer lah gitu. Menjadi marketer dari produknya Bapak ibu. Nah kalau dari awal seperti pelatihan-pelatihan yang sudah kami berikan itu Bapak ibu progres terus nih. Sudah punya logo, sudah punya label, kemasan diperbaiki, foto produknya sudah cakep. Anak kita juga pasti mau bantuin untuk ya Mbak Michelle ya. Anak kita juga pasti mau bantuin untuk menyebarkan linknya ke teman-teman mereka gitu. Jadi akhirnya dari mulut ke mulutnya tambah banyak gitu. Jadi jangan malu untuk memberdayakan putra-putri kita. Ini kan untuk perkembangan usaha kedua orang tuanya. Bener ya Mbak Michelle ya? Bener banget. Ada lagi yang mau bertanya? Mas Tri cukup? Cukup ya? Oke, terima kasih mungkin kita sudah sampai di penghujung acara Bapak ibu. Tapi bagi yang di sini jangan kemana-mana dulu. Nanti Mbak Michelle sama Mas Tri mungkin bisa dampingi untuk mendaftar secara online ya. Seperti tadi di Instagram saya suruh siapkan email ternyata cuma pakai nomor telepon. Berarti gampang banget gitu ya. Gampang banget. Kadang-kadang kita kalau yang sudah agak berumur, aduh mana ingat lagi. Mana ingat lagi akun email segala macam. Ternyata cuma pakai nomor telepon. Jadi jangan sia-siakan teknologi yang sudah canggih saat ini. Nah untuk yang di sini nanti akan ada pendampingan untuk mendaftar di akun yang Bapak ibu inginkan. Begitu. Baik, kita sudah tiba di penghujung acara. Terima kasih kami ucapkan kepada Mbak Michelle selaku narasumber kita pada siang hari ini. Semoga ilmunya dapat kita serap dapat kita manfaatkan sama-sama ya Bu. Ya, semoga apa yang kita upayakan di siang hari ini bermanfaat untuk memacu dan memberikan inspirasi bagi para UMKM untuk bergotong royong, berjuang melawan pandemi dan bangkit. Bersama-sama kita wujudkan pemulihan ekonomi nasional untuk Indonesia yang bangkit dan lebih kuat. Akhir kata terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak ibu yang sudah bersedia hadir baik yang ada di sini secara offline maupun yang mengikuti streaming online maupun lewat YouTube channel InnoTech Foundation. Terima kasih banyak. Kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati.